Hai, bertemu lagi dengan Asuk kali ini tentang penjelasan soal latihan untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistika Inferensial 2 Penelitian Eksperimental MPSI 2 Experimental Research Strategy Untuk yang soal latihan Two Factors ANOVA, mungkin sedikit review Two Factors ANOVA adalah ketika independent variable-nya 2 atau lebih Jadi dalam hal ini ada yang bersifat Independent Measure Design atau nama lainnya disebut juga sebagai Factorial ANOVA Dimana keseluruhan IV yang ada adalah skala pengukurannya kategorikal kemudian atau nominal Kemudian diberikan secara Independent Measure Kalau Mixed Design, Mixed Design itu artinya ada salah satu IV yang Repeated Measure Kita coba jelaskan dulu apa itu penelitiannya yang dilakukan Ini penelitiannya penelitian sungguhan yang pernah dilakukan Jadi datanya diberikan ke kalian untuk dilakukan analisis dan interpretasi dari hasilnya Penelitian awalnya adalah dari penelitian Wulan Seri Wulan dari Angkatan 2009 Psikologi UI Wulan adalah lulusan terbaik di angkatannya Seri Wulan pada dasarnya lebih kompleks dari yang dilakukan ulang di kelas metodologi penelitian Inferential 2 Waktu itu, waktu saya mengajar kebetulan di kelas angkatan 2012 Jadi dalam hal ini, verbal fluency adalah suatu tes di bidang neuropsikologi Banyak digunakan untuk keperluan klinikal Dimana yang mau dilihat adalah fungsi otak yang berkaitan dengan proses psikologis Jadi sangat sensitif didapatkan bahwa Dengan adanya gangguan di wilayah otak bagian depan atau bagian samping Kemudian mengenai gangguan injuri di bagian otak atau arzema dan yang lainnya Jadi ini memang sebagai tes awalan untuk pemeriksaan lebih jauh di bidang neuropsikologi atau kedokteran bahkan Dalam verbal fluency ini Ada berbagai penelitian menunjukkan hasil bahwa perempuan akan lebih baik performanya dibanding laki-laki Nah, baik secara natural gendernya maupun dengan adanya stereotype Maka dalam hal ini, pemberian stereotype nantinya akan dianggap berpengaruh terhadap performa individu Jadi dengan adanya informasi bahwa perempuan akan lebih baik Maka akan memunculkan stereotype dan akan mempengaruhi performa dari test checkernya Dalam penelitian lebih jauh yang dilakukan oleh Nguyen dan Ryan ini ada juga dengan pengaruh tingkat kesukaran tes yang dilakukan Tes verbal fluency itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya adalah partisipan diminta untuk menyebutkan kata berawalan huruf tertentu dalam waktu tertentu Berawalan huruf tertentu hurufnya bisa kita pilihkan dengan dasar misalkan tingkat kesukaran Jadi kalau dalam penelitian yang dilakukan bulan Huruf yang dipilih adalah memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda Nanti kita bahas di slide selanjutnya Untuk waktu tertentu, waktunya adalah setiap huruf diminta disebutkan kata yang berawalan huruf tertentu selama 60 detik DC-nya adalah word production Berapa banyak kata berawalan huruf K, huruf R, dan huruf W Nanti dilakukan di catat ulang lalu dihitung jumlahnya berapa Prosedurnya yang dilakukan adalah dengan direkam Jadi dalam hal ini, karena untuk mengatasi masalah ada orang-orang tertentu yang mungkin lambat dalam menulis Atau bahkan jelek tulisannya sehingga sulit untuk dilakukan penghitungan berapa kata yang berawalan huruf tertentu yang benar Ada tiga ife, kita jelaskan ife-nya satu persatu Yang pertama ife-nya adalah gender stereotype threat activation Jadi dalam hal ini, dalam penelitian bulan yang sebenarnya, di dalam skripsinya Bulan melakukan variasi dengan empat macam variasi Jadi ketika diberikan informasi tentang gender stereotype threat Nanti akan mempengaruhi dari performa individu Karena adanya stereotype yang diaktifasi Belatan adalah disampaikan secara eksplisit di dalam instruksi sebelum dilakukan pelaksanaan tesnya Jadi misalkan, perempuan akan memiliki performa yang lebih rendah Dan laki-laki akan memiliki performa yang terbalikan Perempuan akan memiliki performa lebih tinggi di dalam verbal fluency Dan laki-laki memiliki performa yang lebih rendah Jadi disini disampaikan di awal sebelum pengambilan dan penelitian Dan karenanya ini disebut sebagai conscious mechanism Untuk yang moderate, ini juga bentuknya conscious mechanism Tetapi memang tidak disebutkan kelompok mana yang akan lebih tinggi dibanding kelompok mana Jenis kelamin mana yang akan lebih tinggi dibanding yang mana Karena partisipan diminta untuk menginterpretasikan sendiri Hanya disangk peneliti atau eksperimenter hanya menyampaikan bahwa Ada perbedaan performa di antara jenis kelamin Tapi tidak disebutkan Bentuk yang dilapan bulan adalah yang lainnya Yang ketiga subtel Subtel itu lebih halus dari moderate Jadi dalam hal ini tidak dilakukan secara langsung Unconscious Tapi memang dilakukan dengan cara kita menambahkan Menjadi IV jenis kelamin dari testernya Nanti kita bahas tentang IV jenis kelamin tester Untuk yang kontrol dalam hal ini tidak diberikan informasi apapun terkait dengan performa Dari jenis kelamin tertentu IV jenis kelamin tester dalam hal ini Saya terlibat juga di dalam pengambilan data Jadi kelompok partisipan pelitian dibagi menjadi 4 kelompok sebetulnya Jadi ada yang dilakukan oleh tester laki-laki saya dan oleh Wulan Saya mengadminisasikan 2 kali yaitu untuk yang moderate dan juga untuk yang kontrol Wulan juga melakukan sama pada moderate dan kontrol Tetapi partisipan hanya menjalani 1 kali pengambilan data saja Dengan 1 tester dan dengan 1 gender start threat activation Event yang ketiga adalah Touch difficulty Jadi dalam hal ini Digunakan huruf K, huruf R, dan huruf W Kenapa ini dianggap K dianggap mudah R dianggap sedang W dianggap sukar Konsekuensinya adalah Huruf K yang memiliki jumlah kosa kata Kata dasar di dalam bahasa Indonesia Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding R Apalagi dengan W Sehingga asumsinya akan memiliki word production Lebih banyak di huruf K Sedang di huruf R Dan sangat sedikit di huruf W Partisipan diminta untuk menyebutkan Ketiga huruf ini Jadi untuk yang IV3 Sifatnya repeated measures Selain 3 huruf ini Juga nanti akan ditotalkan Menjadi gabungan dari huruf K Ditambah huruf R Dan ditambah huruf W Untuk research question Dan nanti konsekuensinya Dengan adanya hipotesis penelitian Research question atau hipotesis penelitian Yang pertama, kedua, ketiga Disebut sebagai main effect Efek utama, pengaruh utama dari setiap IV Apakah ada pengaruh IV1 terhadap IV2 Apakah ada pengaruh IV2 terhadap DV Ini maaf DV Yang ketiga adalah Apakah ada pengaruh IV3 terhadap DV Jadi ini adalah setiap IV Mau dilihat pengaruhnya terhadap DV Masing-masing Masing-masing IV Satu persatu Untuk masalah penelitian 4, 5, dan 6 Disebut sebagai interaction Between two IV Jadi dalam hal ini Untuk pertanyaan keempat Apakah ada pengaruh IV1 dan IV2 terhadap DV Pertanyaan penelitian kelima Apakah ada pengaruh IV1 dan IV3 terhadap DV Pertanyaan penelitian ke enam Apakah ada pengaruh IV2 dan IV3 terhadap DV Sudah bisa ditebak bahwa Untuk masalah penelitian ke tujuh adalah Pengaruh IV keseluruhan bersama-sama terhadap DV Jadi dalam hal ini IV1, IV2, dan IV3 terhadap DV Dalam penelitian hulan Dan juga yang dilakukan bersama saya Itu ada kontrol terhadap extraneous variable-nya Jadi extraneous variable yang dilakukan controlling-nya Untuk usia Karena memang kita waktu itu menggunakan kelas Maka jadi usianya di-blocking Pendidikan kalau dalam penelitian skripsi nyawulan Ini dijadikan sebagai IV yang keempat Yaitu tingkat pendidikan dasar, pendengah, dan pendidikan tinggi Untuk yang dilakukan di kelas saya Ini adalah menggunakan konsansi pada mahasiswa Kemudian untuk extraneous variable 3, 4, dan 4, 3, 4, 5, 6 Itu dengan menggunakan randomisasi Kebanyakan untuk yang gender Karena memang jumlah mahasiswa laki-laki Di psikologi sedikit Akhirnya kita konstansikan bahwa Semua partisipannya adalah Perempuan Ini adalah tabel bagaimana gambaran data yang ada Data yang ada dalam hal ini Ada IV yang pertama adalah tadi Tentang gender startup activation Ada moderate, ada control Jadi ini adalah Between subject atau independent measures Untuk tester laki-laki dan protes perempuan Ini adalah independent measures Untuk yang tingkat kesukaran huruf Dan totalnya ini adalah Repeated measures Untuk data penelitiannya Ini saya sudah siapkan di Bit.ly data latihan Dengan nama file verbal fluency Untuk MPSC 2 Yang diminta untuk dilakukan adalah Untuk setiap 7 pertanyaan penelitian Dilihat apakah ada Hasil yang signifikan atau tidak Kemudian hitung efek size-nya Yang ketiga Tuliskan dalam EPA format Bagaimana dituliskan dalam laporan penelitian Ini adalah datanya Silahkan nanti dilihat di Bit.ly Slash data Desk latihan Ada gender startup activation Ini testernya siapa Ini huruf cup World production-nya berapa Dan ini total Jadi untuk keterangan variable-nya ada di variable view Ini dilihat di bagian label-nya ya Oke Silahkan dikerjakan Apabila ada kesulitan Coba dulu untuk dikerjakan Ini Tidak dilakukan hitungan manual Karena memang untuk penghitungan Two factors ANOVA Komputasi manualnya sangatlah rumit dan lama Dan juga mungkin salah Jadi gunakanlah data SPSS-nya ya Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya